Intro Para saudara yang terkasih salam jumpa kembali dalam renungan percikan hati Sabda dari hati untuk dunia yang baru Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Bacaan-bacaan kitab suci hari ini sungguh sangat menarik untuk kita refleksikan dan renungkan bersama-sama teristimewa dalam kisah Injil Lukas pasal 8 ayat 1-3 Lantas saya mengajak kita untuk memberi perhatian kepada beberapa wanita yang mengikuti Yesus Injil Lukas melukiskan bahwa para wanita itu disembuhkan dari kuasa roh-roh jahat dan berbagai macam penyakit lainnya Kuasa roh-roh jahat dan penyakit-penyakit merupakan simbol dari penderitaan manusia Penderitaan yang membelenggu kehidupan manusia setiap hari Dan tentu saja kita semua mengalami penderitaan dalam kehidupan Sudara-sudaraku yang terkasih Menderita sakit Entah itu secara fisik Ataupun secara rohani Mau menunjukkan sisi kerapuhan kita manusia Bahwa kita itu lemah Lantas pada saat manusia mengalami penderitaan Mengalami sakit Tentu saja ia membutuhkan pertolongan Ia membutuhkan kesembuhan seluruh jiwa dan raganya Oleh karena itu Saat manusia mengalami menderita sakit Mereka membutuhkan obat atau sesuatu yang bisa menyembuhkan mereka Dan dalam kisah Injil hari ini Yesus menjadi obat yang mujarab Dan kehadiran Yesus memberi harapan dari wanita yang menderita sakit itu Yesus menjadi harapan satu-satunya Yang mampu mengeluarkan mereka Membebaskan mereka dari kuasa-kuasa roh jahat Dan dari penyakit-penyakit yang mereka alami Dan sungguh Yesus menyentuh inti persoalan kehidupan yang mereka alami Dan kehadiran Yesus sungguh-sungguh membaharui kehidupan mereka Saudara-saudaraku yang terkasih Setelah mereka, para wanita itu mengalami kesembuhan Mereka bertransformasi menjadi pribadi yang baru Mereka memiliki hidup yang baru Dan mereka menjadi pengikut setia Yesus Mereka selalu menyertai Yesus ketika Yesus berkeliling Memwartakan kerajaan Allah bersama dengan murid-muridnya Dan kalau kita tarik dalam konteks bacaan pertama Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus Mereka ini disebut sebagai orang-orang yang mati Dan mengalami kebangkitan hidup Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Di dalam hidup ini, di dalam kehidupan kita Kita tidak pernah lepas dari penderitaan-penderitaan Belenggu-belenggu hidup kita setiap hari Entah itu secara fisik maupun secara rohani Tetapi kita diajak untuk selalu berharap Datang dan percaya kepada Yesus Karena dia adalah obat satu-satunya Yang dapat menyembuhkan, mengangkat, melepaskan Belenggu penderitaan kita Di dalam kehidupan kita setiap hari Ia akan membuat mujizat dalam kehidupan kita Asalkan kita mau datang dan percaya kepadanya Kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus mampu Mengeluarkan, melepaskan belenggu-belenggu Yang membebani kehidupan kita setiap hari Dan jika kita selalu percaya dan berharap kepada Allah di dalam Yesus Maka pasti di dalam kehidupan kita setiap hari Kita akan mengalami kebangkitan atau kehidupan baru di dalam Allah sendiri Oleh karena itu, mari kita bersama-sama Mengangkat hati kita Menguatkan iman kita Untuk sungguh-sungguh percaya Bahwa oleh karena Yesus Semua belenggu Semua penyakit-penyakit yang kita alami Baik itu penyakit-penyakit di dalam batin kita Luka-luka hati kita Dan penyakit-penyakit fisik kita Yesus dapat menyembuhkan kita semua Sekali lagi Mari kita datang kepada Yesus Dan percaya kepadanya Bahwa Yesus adalah satu-satunya obat Yang dapat menyembuhkan kita semua Semoga demikian Tuhan memberkati kita Amin Kau Yesus Sakratisimu Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya